Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama Maulana Anan Yang akan berbagikan kisah horror Tentang Teror Pocong di Kos Kosan Tua Sebelum kalian menonton Dari ini jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena satu bukungan Dari kalian sangat berarti Yuk kita Mulai Kali ini Sebuah cerita horror Yang datang Dari Sebuah kota kecil Ya bisa dibilang Lumayan terpencil Disana ada sebuah kos-kosan tua Yang dikenal Sangat angkat Oleh masyarakat setempat Bangunan itu sudah berdiri Sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu Dan banyak cerita menyeramkan Yang menyelimuti tempat itu Salah satu cerita yang paling terkenal Adalah Tentang kehadiran sosok Pocong Nah Seorang mahasiswa baru Kita sebut saja bernama Doglo Ia tidak percaya dengan cerita-cerita hantu tersebut Karena Ia tidak mempercayai hal-hal yang berbau dengan mistis Dan juga karena harganya murah Maka ia memutuskan untuk menyewa kamar kos tersebut Nah pada malam pertama Saat dia berada di kos Dogloch merasa ada yang aneh Suasana kamar terasa dingin dan sunyi Padahal Padahal Yang menyeret di lantai Namun dogloch berusaha untuk berpikiran positif Dan juga dia tidak percaya hal-hal yang berbau dengan mistis Menyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin Tapi suara itu semakin jelas Dan seolah-olah mendekat ke kamarnya Dengan hati yang berdebar-debar Dogloch Memberanikan diri untuk membuka pintu kamar Ketika pintu terbuka Dia terkejut Sangat terkejut Karena ia melihat Sosok pocong berdiri di ujung lorong Hanya beberapa meter dari kamarnya Pocong itu diam Tak bergerak Hanya menatap Lurus ke arah dogloch Dengan mata tertutup kain kapal Dan muka hancur Dengan mengeluarkan suara-suara yang sangat pengerikan Yang seketika membuat dogloch Ketar-ketir yang tadi tidak percaya Dengan hal-hal yang berbau dengan hantu Kini ia gemetar ketakutan Tanpa berpikiran panjang Dogloch langsung menutup pintu dengan keras Dan mengunci dirinya di dalam kamar tersebut Keringat dingin mengucur deras dari kujur tubuhnya Dan dia bisa mendengar suara langkah Berat pocong itu Berdekat ke pintunya Dogloch menahan nafas Berharap makhluk itu pergi Setelah beberapa menit yang Terasa seperti Seabad Suara langkah itu Perlahan menghilang Keesokan paginya Dogloch Segera meninggalkan kos-kosan itu Tanpa berniat kembali Ketika dia menceritakan pengalamannya kepada warga sekitar Mereka hanya tersenyum tipis Karena tahu Sosok pocong itu sering menampakkan diri kepada penghuni baru Seolah-olah Peringatkan mereka Agar tidak tinggal terlalu lama di sana Sejak saat itu Kos-kosan tua itu semakin jarang dihuni Dan Cerita tentang sosok pocong Yang menghantui lorong-lorong gelapnya Terus menjadi bahan pembicaraan Yang terus dibicarakan oleh masyarakat setempat Yang suka dengan video ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Karena satu dukungan dari kalian Sangatlah berarti Untuk channel ini Sampai jumpa kembali